Yang pemirsa pemerintah kota atau Pemkop Jambi melalui didas tenaga kerja, kooperasi, dan UKM Kota Jambi menggelar work interview community officer bekerjasama dengan PT. BTPN Syariah yang berlangsung di aula didas kooperasi tenaga kerja dan UKM Kota Jambi. Kegiatan yang dibuka langsung PLT Kepala Dinas Kooperasi, Tenaga Kerja, dan UKM Kota Jambi M. Jailani mewakili PJ Wali Kota Jambi, serta dihadiri Kepala Perekrutan BTPN Stepadi dan Tim, diikuti oleh puluhan pelabar pekerjaan. Tingkat angka pengangguran terbuka yang bergolong masih tinggi saat ini, Jailani dalam paparanya mengatakan disebabkan beberapa faktor penunjang. Salah satunya geografis sebagai ibu kota provinsi yang menjadikan Kota Jambi adalah pusat segala aktivitas, terutama banyaknya para pencari kerja yang datang mengadu dasibnya. Selain itu, Jailani juga mengimpau bagi para pencari kerja untuk mengubah pola pikir agar dapat memanfaatkan semua peluang yang ada, serta mendorong untuk menjadi seorang wira usaha sebagai wadah menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam laporan pelaksanaannya, Tim Perekrutan BTPN Stepadi mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sinergi bersama pemerintah, khususnya bersama di Snacker Trans yang telah memfasilitasi kegiatan rekrutmen. Stepadi menyebutkan, dalam pelaksanaan rekrutmen ini, akan diserap sebanyak 15 tenaga kerja yang ditargetkan sudah ada penempatannya di bulan Agustus 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap hari dari Tim Rekrut Menyantapain Syariah, Provinsi Jambi. Hari ini kita melakukan kegiatan walk-in interview atas proses dokter yang sudah dilakukan oleh Binas Tenaga Kerja Kooperasi UKM Kota Jambi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Binas yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini agar bisa terserapnya tenaga kerja Kota Jambi untuk bisa berkarya di Bapak Kepala Jambi. Berapa pekerja yang bakalan diserapnya? Kalau untuk saat ini, kebutuhan kita itu minimal ada 15 yang akan kita rekrut dan nantinya juga akan bertambah karena memang kita prosesnya lagi sedang ada pengembangan SDN. Minimal hari ini kita ada 15 orang, tapi kalau memang ada yang lebih banyak kita akan tetap proses, arahkan ke tahap berikutnya. Berapa hari kegiatannya? Kalau untuk kegiatan kita lakukan satu hari ini untuk walk-in interview dan untuk proses lanjutan masih tetap berjalan harapannya akhir bulan Juli ini teman-teman yang hadir hari ini sudah dapat penempatan kerja untuk bergabung nanti di bulan Agustus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.